Soal kalimat berani injak Al-Quran, PLT Bupati Bogor minta maaf, saya hilaf. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku hilaf dan meminta maaf atas ucapannya terkait dengan menginjak Al-Quran. Ia menegaskan, tidak ada niat sedikit pun bermaksud merendahkan umat Islam dan Al-Quran. Menurutnya, ucapannya itu awalnya hanya menjawab pernyataan wartawan yang bertanya soal jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkap Bogor. Iwan menceritakan konteks dirinya hilaf mengucapkan kalimat injak Al-Quran. Saat itu, dirinya usai mengikuti peringatan harlah satu abad Nahdlatul Ulama NU dan konferensi MWCNU Cigombong pada Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Setelah itu, sejumlah wartawan datang dan mewawancarainya, hingga saat dirinya hendak meninggalkan lokasi. Salah satu yang ditanyakan terkait isu jual-beli jabatan di lingkungan Pemkap Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Iwan Setiawan, PLT Bupati Bogor. Sehubungan dengan pernyataan saya dalam menjawab pertanyaan salah seorang wartawan terkait isu jual-beli jabatan dalam proses promosi dan mutasi yang diberitakan media Pakuan Raya pada hari Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Penyataan tersebut hanya untuk menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan jual-beli jabatan dalam proses mutasi dan promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Untuk menjelaskan maksud pernyataan tersebut, saya juga telah kabayun dan bersilaturahmi dengan beberapa tokoh agama, alim ulama, dan juga Abaib dan beberapa tokoh masyarakat untuk mengklarifikasi dan mengantarakan permintaan maaf saya terkait pernyataan tersebut. Dari hati yang paling dalam dan tulus sebagai rasa penyesalan atas kehilapan dan kebodohan saya atas ucapan tersebut pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat Islam yang ada di lingkungan Kabupaten Bogor dan juga di Indonesia. Demi Allah saya tidak ada niatan sama sekali untuk melecehkan Al-Quran sebagai pedoman hidup saya dan seluruh umat Islam. Demikian pernyataan terbuka ini saya sampaikan semoga dapat dipahami dan dimaklumi. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!